Hai Assalamualaikum welcome back to Mamika Channel Hai apa kabar teman-teman semoga sehat dan juga semangat dalam beraktivitas bersama dengan keluarga tercinta teman-teman kali ini saya mau berbagi resep pom pom ubi jalar isi coklat yang bisa jadi camilan untuk keluarga atau dapat juga dijadikan sebagai ide jualan langsung aja kita simak cara membuat pom pomnya yang sangat enak lalu juga coklat yang lumer dalam video berikut ini jangan di skip dan selamat menonton teman-teman sekarang kita akan membuat pom pom ubi jalar isi coklat ya di sini saya telah menyiapkan satu buah ubi jalar ukuran besar yang sudah dikukus setelah ini selagi panas kita akan haluskan ya cara menghaluskannya kayak gini aja mudah banget cara membuatnya ya Nah ini sampai halus ya Nah ini setelah ubi jalar nya selesai saya haluskan ya Bunda-bunda kayak gini sudah bagus setelah itu disini saya akan tambahkan dengan satu sendok makan tepung tapioca satu sendok makan tepung terigu sepucuk sendok teh garam lalu kita tambahkan juga dengan sekitar Hai satu sendok makan gula pasir ya tapi untuk kemanisan ini bisa disesuaikan dengan selera dan disesuaikan dengan tingkat kemanisan dari ubi jalar nya ini kebetulan ubi jalar nya udah manis ya jadi nambah gulanya enggak terlalu banyak sekarang kita campur jadi satu hingga menjadi adonan yang bisa dibentuk ya Nah ini setelah adonan yang tercampur rata kita sisihkan setelah itu kita akan siapkan untuk tepung basah ya nanti ketika sudah dibulat-bulatin terus dikasih isian coklat nanti kita akan celukan di tepung basah ini ada tiga sendok makan tepung terigu lalu setengah sendok makan gula pasir dan sepucuk sendok teh garam kita tambahkan dengan air sedikit demi sedikit ini sampai jadi adonan yang apa namanya cair tapi masih agak kental ya Nah sekarang kita langsung masuk aja ke cara membuatnya jadi ini kita sudah siapkan adonan tadi ya lalu ini juga sudah disiapkan adonan basah setelah itu nanti kita gulingkan di tepung panir seperti ini untuk isiannya seperti yang sudah saya katakan tadi saya menggunakan coklat ya sebenarnya ini olesan coklat sih cuma saya taruh di dalam kulkas jadinya agak keras ini ya kalau nggak punya bisa pakai coklat batang ya Oke sekarang kita langsung aja mulai dengan mengambil sedikit adonan ini tangannya sudah bersih ya Bunda-bunda jadi cuci tangan terlebih terlebih dahulu setelah itu kita ginikan kita lebarkan setelah dilebarkan kita tambahkan dengan isian coklat untuk banyaknya ini sesuai selera Hai jadi nanti biar meleleh itu pas digoreng coklatnya oke kita tutup rapat Hai kayak gini ya sudah selesai ngebulatinnya lalu kita masukkan di tepung basah nah caranya mudah banget kan tapi bisa jadi camilan yang enak lalu kita gulingkan di tepung panir kalau tepung panirnya Bunda-bunda ini terlalu kasar sedikit tips dari saya itu bisa di blender terlebih dahulu ya ini juga saya blender Oke ini udah jadi kita sisihkan dulu ya kita ulangi cara yang sama sampai semuanya habis kayak gini kita ulangi ya Bunda-bunda Hai jangan menggunakan selai coklat ya Bunda-bunda atau boleh menggunakan selai coklat tapi kalau dibekukan terlebih dahulu soalnya kalau pakai yang cair itu nanti susah dia akan meletot-meletot keluar akan bocor gitu ya kalau kayak gini enggak bocor Oke setelah itu kita masukkan jangan terlalu ditekan tekan juga cukup sampai ke bentuk bulat aja ini kalau sore sore dinikmatin pas selagi musim penghujan kan ini cocok sekali camilannya enak hai 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 kayak gini ya Nah ini sekarang kita goreng ya Bunda-bunda jadi kita panaskan minyak ketika minyak yang sudah panas kita menggunakan api sedang cenderung agak kecil setelah itu kita masukkan kita goreng sampai berwarna kuning keemasan ya Hai nah kalau kayak gini Bunda-bunda ini sudah matang ya Jadi gorengnya tuh nggak usah terlalu lama yang penting sudah dibolak-balik dan sudah berubah berwarna menjadi apa namanya kuning keemasan kayak gini terus ini sudah siap disajikan kita angkat dan tuh rasanya nih luar biasa banget ya Nah kayak gini ya kita ulangi cara yang sama sampai semuanya habis ya selamat mencoba ya Terima kasih.